hai assalamualaikum apa kabarnya nih teman-teman semua semoga tetap dalam keadaan sehat ya dan jika ada diantara teman-teman yang lagi dalam keadaan sakit aku doain semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT amin oke teman-teman balik ke video ini tuh aku sama suami mampir ke Mr. DIY yang baru buka di deket dengan komplek perumahan ini memang aku sama suami lagi cari sesuatu ya teman-teman nah ini tuh aku sama suami lagi cari kransower kebetulan kransower yang di kamar depan itu itu tuh bocor ya teman-teman teman-teman di sela-sela selangnya itu kalau kita buka itu ngalir jadi kita ambil satu harganya lumayan murah ada yang 30 ribuan tergantung sih ada juga yang agak mahal ini tuh perintilan-perintilan kayak tali handphone gitu-gitu ya teman-teman ada juga lap-lap nah ini aku lihat tanaman itu cantik-cantik banget ya teman-teman tapi ini tuh bukan asli ini tuh plastik gitu harganya juga terbilang murah ada yang 30 ribu 18 ribu 15 ribu gitu-gitu teman-teman nah ini yang aku lihat cantik ya warnanya terus ini tuh aku memang kebetulan lagi cari ikatan rambut atau tali tali rambut ini aku bilangnya kabel telpon ya teman-teman karena memang mirip dengan gagang telpon kabel telpon gitu nah ini terus itu ada juga per botol-botolan estetik gitu cuma aku gak ambil karena belum butuh ya teman-teman disini tuh aku emang cari yang bener-bener aku butuhin banget terus ini lanjut naik lantai 2 khusus bagian perabotan rumah tangga perintilan dapur ini setelah naik tangga di bagian sebelah kiri itu ada topi-topi gitu topi anak itu ada juga sikat untuk membersihin botol susu anak ya teman-teman ini bagian yang sebelah sini teman-teman ini sebelah kanan aku nih ada kotak-kotak makanan gitu aku gak ambil karena emang gak butuh ya teman-teman ini juga ada botol-botol estetik gitu botol minum aku juga gak ambil karena emang belum butuh disini tuh aku belanja yang bener-bener aku butuhin banget ya teman-teman jadi yang kita belanjain itu bener-bener bermanfaat dan gak mau bazir nah ini juga ada kayak toples-toples plastik gitu cakep-cakep ya teman-teman terus ini juga aku lihat rak-rak peniris piring kebetulan di rumah belum ada ya teman-teman tapi tadi belum ada yang sesuai dengan yang aku pengen jadi aku skip dulu terus ini aku lihat ada keranjang-keranjang atau storage gitu imut-imut banget warnanya cantik-cantik cuman aku butuh yang agak besar terus aku cari warna putih nanti aku dapet satu kok ini harganya juga bermacam-macam ada yang Rp22.000 terbilang murah lah ya teman-teman namanya aja Mr. DIY always fresh murah pokoknya selalu dengan harga murah gitu nah ini tuh teko-teko gitu teko minum aku juga belum ambil karena aku emang beli yang bener-bener aku butuh dan sesuai budget ya teman-teman tentunya biar gak boros nah ini di bagian penyaring-penyaring minyak gitu ada gunting-gunting juga pokoknya kalau udah belanja kayak gini tuh mama tuh paling suka banget diajak kayak gini aja tuh aku tuh udah happy banget ya teman-teman teman-teman juga pasti sama ya kan nah terus disini aku tuh lihat cobek teman-teman estetik banget dari bahan kayu gitu kebetulan kan aku memang belum ada cobek ya teman-teman nah ini aku coba ambil yang mini aja karena aku juga emang sebenernya jarang banget dan gak bisa kalau ngegiling cabai pake cobek itu lama banget halusnya jadi ini aku coba aja ambil satu dengan harga Rp14.500 nah terus ini ada juga per bumbu-bumbuan botol bumbu gitu kebetulan kemarin aku udah beli ya teman-teman jadi gak aku ambil nah ini tuh ada sendok takar ada satu set sendok makan gitu ada sumpit, garpu, dan sendok dan aku gak ambil aku ajak teman-teman untuk cuci mata ya teman-teman oh ya terima kasih ya teman-teman yang masih stay nonton sampai di detik ini cantik-cantik ya teman-teman ini juga ada seputar sendok, spatula penyaring minyak gitu terus ada botol kecap nah disini tuh suami dari kemarin udah bilang ganti aja talenannya kebetulan talenan aku tuh yang warna putih di rumah itu tuh patah ya teman-teman jadi aku ambil aja satu tapi bukan yang bahan kayu ini aku ambilnya ini yang ini lagi cek harga suami nah ini aku ambil yang warna abu-abu putih itu harganya 45 ribu aku bilang kemahalan gak sama suami kata suami gak apa-apa yang penting bahannya bagus dan insyaallah awet gak patah-patah lagi itu juga tebel banget bahannya ya teman-teman terus ini aku mau sama suami turun karena udah cukup kita mau bayar tapi pas mau bayar aku itu ngeliat sesuatu yang emang aku butuhin ya teman-teman botol pencuci piring botol sunlight karena yang aku pake selama itu selama ini tuh botol sunlight asli ya teman-teman dan itu pun udah peot-peot gitu jadi aku ambil satu dengan harga 14 ribu apa kalau gak salah tadi ya dan langsung aja suami bilang ke atas aja sekalian beli buat naro sabut pencuci piringnya jadi aku ke atas sendirian suami tunggu di bawah dan aku ambil aja nih yang model kayak gini yang bahan karet yang bisa dicantolin di keran wastafel cuci piring gitu aku ambil ini yang warna abu-abu ya teman-teman karena emang sesuai dengan tema rumahku itu yaitu warnanya abu-abu dan putih ini aku gak tau harganya berapa tapi disini aku mau cek harga dulu teman-teman langsung aja di scan barcode nah ini tuh harganya 26.500 oke aku turun kemudian aku bayar terima kasih ya teman-teman yang masih stay nontonin video aku sampai detik ini nah itu beberapa yang aku beli tadi dan ini tuh storage putih yang aku ceritain pas lagi liat-liat tadi untuk video unboxingnya lanjut di next vlog ya teman-teman terima kasih sudah ngikutin video aku sampai akhir jangan lupa tekan tombol like komen subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan terima kasih assalamualaikum dadah salamualaikum Terima kasih telah menonton